Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga Rasulullah Ketika kita membahas tentang keluarga Rasul Di sana kita akan dapati ada beberapa istilah Yang digunakan di dalam kitab Atau disebut oleh para ulama Di antaranya Ahlul Bayt Ahlul Bayt Qaraba Itrah Dan Durriyah Untuk lebih memahami makna satu persatu Mari kita jelaskan secara singkat Makna kalimat-kalimat tersebut Yang pertama Ahlul Bayt Ahlul Bayt ini Adalah sebuah kata yang biasa digunakan Untuk menyatakan Anggota keluarga yang ada ikatan darah Seperti anak, mantu, dan lainnya Terkadang Kata ini juga digunakan Untuk menyatakan kedekatan seseorang Kepada orang lain Walaupun tidak ada hubungan darah Di antara mereka Sebagaimana diceritakan oleh Anasib bin Malik Rasulullah pernah bersabda Untuk Salman Al-Farisi Beliau mengatakan Salmanu minna min Ahlul Bayt Salman itu dari kami Dari golongan Ahlul Bayt Ini riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad Di dalam kitabnya Tabakat Dan juga Al-Imam Ibn Jarir Serta Al-Imam At-Tabrani Di dalam kitabnya Al-Kabir Kata-kata Ahlul Bayt Ini beberapa kali disebutkan Di dalam Al-Quran Contohnya di dalam surat Hud Ayat 73 Dan juga dalam surat Al-Ahzab Ayat 33 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Allah SWT bermaksud Hendak menghilangkan dosa dari kamu Hai Ahlul Bayt Dan membersihkan kamu Sebersih-bersihnya Banyak pendapat dari para ulama Yang menjelaskan siapa Yang dimaksud dengan Ahlul Bayt Di dalam ayat ini Dari sekian banyak pendapat Yang termasyur dan terkuat Adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ahlul Bayt Rasul itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib Fatima, Hassan, dan Hussein Radiyallahu anhum Salah satu Yang menjadi dasar Pendapat ini adalah Perkataan dari Amr ibn Abi Salamah Radiyallahu anhum Ketika itu Turun surat Al-Ahzab Ayat 33 Dan kebetulan saat itu Rasul SAW Sedang berada di rumah Umu Salamah Lalu beliau S.A.W. memanggil Fatima Hassan, dan Hussein Setelah itu Menutupi mereka Dengan sehle kain Atau kisah Sedang Ali bin Abi Talib Saat itu berdiri Di belakang Rasulullah Maka ketika itulah Rasulullah S.A.W. bersabda Allahumma Hau la'i ahlu bayti Fadhab anhumu rijz Allahumma Hau la'i ahlu bayt Ya Allah Mereka inilah ahlu baytku Fadhab anhumu rijz Maka bersihkanlah dosa-dosa Dari mereka Saat itu Umu Salamah Radiyallahu anha Berkata Apakah aku boleh Bergabung dengan mereka Ya Rasulullah Maka Rasulullah S.A.W. menjawab Engkau tetap Saja di tempatmu Dan engkau dalam kebaikan Di dalam rakyat lain Rasulullah mengatakan Untukku Musalamah Engkau dalam kebaikan Dan engkau adalah salah satu Dari istri-istriku Hadis riwayat Imam Ahmad Di dalam kitabnya Al-Musnad Dan juga dapat dilihat Di dalam tafsir Al-Imam Mutabari Enam bulan sebelum akhir hayatnya Rasul S.A.W. Bila melewati rumah Fatimah Radiyallahu anha Di waktu sholat fajar Selalu beliau mengatakan As-salah ya ahlil bayt Innama yuridullah Liudhiba'anku Murjizah ahlil bayt Wa yutahhirukum tazhira Beliau mengatakan Dirikanlah sholat Wahai ahlul bayt Sesungguhnya Allah S.A.W. Bermaksud Tendak menghilangkan dosa dari kamu Hai ahlul bayt Dan membersihkan kamu Dengan sebersih-bersihnya Hadis riwayat Al-Imam Muttermudi Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari Di dalam kitab Nyasrahi Menuliskan bab Tentang ahlul bayt Maka saat kita membuka Maka akan kita dapati Hadis tersebut Menyebutkan kemuliaan Tentang Ali bin Abi Talib Fatimah Hasan Dan Hussein Begitu juga Yang dilakukan oleh Para ulama ahlul hadith Ketika mereka membahas Tentang keutamaan ahlul bayt Pasti yang disebutkan adalah Tentang Ali Fatimah Hasan Dan Hussein Radiyallahu anhum Semua ini memperkuat Hakikat makna Dari ahlul bayt Semoga Allah S.W.T Menjadikan kita semua Sebagai pencinta Ahlul bayt Rasulullah S.A.W. Sehingga kelak Dikumpulkan dengan mereka Di sorga Bersama Rasulullah S.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh